Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tim Sargabungan dan Nelayan mengevakuasi satu korban kecelakaan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat. Total 15 orang selamat dan 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kapal. Hari ini petugas Sargabungan di Bantu Nelayan berhasil mengevakuasi satu korban kecelakaan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Hingga kini korban yang sudah dievakuasi berjumlah 18 orang, dengan rincian 15 orang selamat dan 3 lainnya meninggal dunia. Sejumlah keluarga korban histeris saat jenazah korban tiba di Dermaga. Sementara itu masih ada 14 korban lagi yang belum ditemukan. Tim Sargabungan memperluas area pencarian korban dengan menyelam di sekitar 48 mil dari Pantai Eretan. Kapal Nelayan Barokah Jaya yang mengangkut 32 anak buah kapal bertabrakan dengan kapal kargo Habko Pionir Sabtu Sore. Akibat insiden ini, kapal Barokah Jaya terbalik dan seluruh penumpangnya tercebur ke laut. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Indra Mayu, Jawa Barat, To Iskandar, AI News melaporkan.